Pemisah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui pendakwa Abdullah Jimnastiar atau A.A. Gim di Masjid Darut Tauhid di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Sebelum bertemu A.A. Gim, Anies menghadiri perayaan milat ke-81, Mufidah Yusuf Kala. Selaturahmi Capres Anies Baswedan dengan A.A. Gim dilakukan sekaligus pertemuan majelis ilmu di Masjid Darut Tauhid, Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Anies juga sempat makan siang dan berdiskusi membahas berbagai pengalaman dan pembelajaran terkait dengan kekuatan spiritual dan kegiatan dakwah. Sementara A.A. Gim menjelaskan relasinya dengan Anies sudah lama dan berlangsung dengan baik. Ia mengaku senang bisa kembali bertemu dengan Anies dalam majelis ilmu. Sebelum bertemu A.A. Gim, Anies sempat menyempatkan diri hadir dalam perayaan milat ke-81, istri wakil presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Mufidah Yusuf Kala. Jadi silaturahim ini senang sekali, apalagi di saat tenang begini rasanya lebih asli dari hati ke hati dan bisa masing-masing berpuas-puas berapa jam dari tadi ya. Nah malah gak nyangka bakal ada wartawan ya. Yang paling penting adalah bahwa jabatan itu ujian yang sangat berat, menjabatnya sebentar di dunia, tapi pasti akan dituntut pertanggung jawaban di akhirat. Nah kalaupun jadi atau tidak jadi itu tergantung takdir Allah.